Halo guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Tau gak sih teman-teman, kalau ternyata ada 6 ninja yang mencoba membunuh Hokage di versi Naruto Ada yang berhasil, ada juga yang gagal Nah itu semua ternyata membuktikan bahkan jika Hokage adalah posisi tertinggi di Konoha Masih ada saja yang ingin menjajal kekuatan dari Hokage itu Beberapa karena memang tertarik dengan kekuatannya Tapi beberapa juga karena masalah konflik yang dialami antara desa miliknya dengan desa Konoha Siapa saja 6 shinobi itu, kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semuanya teman-teman Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvelmania Yang linknya ada di kanan atas video ini ya Let's check it out Di era Hokage Hashirama, sepertinya sebelum peranan yang pertama meletus Kakuzu pernah mencoba membunuh Hashirama Saat itu pertahanan Konoha belum terbentuk seperti di era modern Sehingga penyusup termasuk Kakuzu bisa masuk ke Konoha Ninja dari desa Taki itu mendapatkan misi untuk membunuh Hashirama Yang pada akhirnya ternyata malah gagal Malah Kakuzu kehilangan 4 dari 5 nyawa miliknya Yang jika saja satu lagi diambil oleh Hashirama Akan membuat Kakuzu mati secara permanen Karena itu Kakuzu kembali ke desanya Lalu dihukum dan dipermalukan Itulah yang membuat Kakuzu pada akhirnya tidak peduli lagi dengan desanya Dan membuatnya menjadi ninja pelarian Madara Uchiha juga sudah melakukan percobaan Pembunuhan kepada dua Hokage berbeda Pertama konflik besarnya dengan Hashirama yang sampai membawa Kurama Dan berakhir dengan kematian palsu dari Madara Itu terjadi di era Hashirama sudah menjadi Hokage pertama Jelas saja pertarungan mereka serius Dan Madara bertujuan untuk membunuh Hashirama Bukan segedar kuat-kuatan saja Sementara berpuluh-puluh tahun kemudian Edo Tensei Madara sempat melawan kelima Hokage baru Di kondisi ini Madara membelah perut Sunade Sahokage kelima saat itu Sampai hampir mati Bisa kita katakan kalau Orochimaru tidak lewat Saat itu Sunade dan para Hokage lain Bisa benar-benar mati karena Madara Sebenarnya ninja di daftar ini ada tujuh Tapi mari kita satukan saja Kinkaku dan Ginkaku Karena mereka menjalankan satu misi Keduanya berhubungan dengan kematian Tobirama Atau Hokage kedua Tobirama mati di perang dunia ninja pertama Dalam konflik bersama dengan desa Kumogakure Disitu kondisinya Tobirama tidak dalam berperang melawan Kumogakure Justru sebaliknya Dia datang untuk pertemuan perdamaian dengan Raikage kedua Tapi ternyata Tobirama justru diserang oleh pasukan Kinkaku dan Ginkaku Yang sebelumnya merupakan pemberontak dari Kumogakure Bahkan Kinkaku dan Ginkaku pun berhasil membunuh Raikage kedua Tobirama masih sempat kabur bersama dengan para pengawalnya Yang merupakan para shinobi muda terdiri dari Hiruzen dan juga Danzo Serta teman-temannya yang lain Yang pada kemudian hari menjadi para tetua dari Konoha Disini Tobirama sempat mengumpulkan para pengawalnya Dan memutuskan siapa yang menjadi Hokage Yang pada akhirnya diberikan kepada Hiruzen Sarutobi Saat itu pula Tobirama pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya Agar Hiruzen dan teman-temannya bisa kabur dan kembali ke Konoha Dan ternyata terungkap saat itulah Tobirama mati di tangan Ginkaku dan juga Kinkaku Pertarungan antara keduanya itu memang tidak dijelaskan dan juga tidak diperlihatkan Tapi informasi yang beredar mengatakan jika pertempuran itu juga mengakibatkan kematian bagi Ginkaku dan juga Kinkaku Selain Kinkaku dan juga Ginkaku Ada Orochimaru yang mana pencobaan pembunuhan Hokage-nya berhasil Kali ini adalah gurunya sendiri yaitu Hiruzen Sarutobi alias Hokage ketiga Di konflik penyerangan Konoha oleh Otohagakure dan Sunagakure Orochimaru melawan langsung Hiruzen Tentunya dengan bantuan dari Edoa Tensei dari Hokage pertama dan juga kedua Walaupun Hiruzen Sarutobi mati Karena dia harus menyegel Hokage pertama dan juga kedua Dan juga menyegel tangan Orochimaru Yang mana itu semua dia gunakan dengan teknik Shiki Fujin yang mengorbankan nyawanya Di sini jelas Orochimaru bertanggung jawab Yang menandakan bahwa secara tidak langsung Orochimaru berhasil membunuh Hiruzen Sarutobi Sebelum era Orochimaru memberontak Di situ ada juga murid yang mau membunuh guru Hokage-nya Dia adalah Obito Uchiha Yang secara teori berhasil membunuh Minato meskipun bukan secara langsung Dimana saat itu dia memicu semuanya Obito yang saat itu punya kemampuan jikukan Ido Yang mana membuatnya bisa melakukan teleportasi Datang ke Konoha secara tiba-tiba Di momen ketika kelahiran Naruto Saat itu Obito melepaskan Kurama dari tubuh Kushina Uzumaki Yang membuat Kushina pada akhirnya sekarat Dan di sini serangan Kurama itu membuat Obito melepaskan Kurama di Konoha Dan bertujuan melawan Minato di tempat terpisah Yang jelas ditujukan untuk membunuhnya Meskipun gagal membunuh Minato secara langsung Namun Obito bertanggung jawab atas kematian Minato dan Kushina Di kejadian tersebut Dimana Minato menggunakan Shiki Fujin untuk menyegel Kurama setengahnya Dan memberikan setengahnya lagi kepada Naruto Pain memang salah satu anggota Akatsuki yang paling dibenci Dengan pemimpin-pemimpin desa besar Termasuk salah satunya Tsunade saat itu Namun percobaan pembunuhan Hokage kali ini Tidak secara langsung Dan juga tidak ditujukan kepada Tsunade Melainkan karena kondisi Pain Yang secara total mencoba menghancurkan Konoha Untuk melindungi warga Konoha Tsunade mengorbankan dirinya sendiri Dan dampaknya kekuatan Biakugonya meredup Dia koma dan kemudian kembali menua Nah itulah para ninja Yang melakukan kudeta Dan beberapa diantaranya berhasil membunuh Hokage Bagaimana menurut teman-teman Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Pengumuman giveaway Masing mendapatkan 1 juta rupiah Yang akan diundi setelah channel ini Mencapai 300 ribu subscriber Dan tiga Uang tunai total 1 juta rupiah Untuk dua orang pemenang Masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah Yang diundi setelah channel ini Mencapai 250 ribu subscriber Selain itu Ada juga hadiah bulanan Yaitu voucher Google Play Masing-masing senilai 50 ribu rupiah Untuk dua orang pemenang Yang diundi setiap minggu kedua Dan minggu keempat Setiap bulannya Cara dapetinnya sangat mudah loh Yang pertama Subscribe dan share channel NDevelopers Ke semua sosmed dan kerabat teman-teman Minimal take kelima temannya Yang kedua Teman-teman komentar pakai Hashtag giveaway NDevelopers Di video mana saja yang tayang Isi komentar sangat menentukan Jadi usahakan komentar yang berhubungan Dengan topik bahasan Dan bukan spam Atau hanya komentar berupa Hashtag plus alamat IG saja Yang ketiga Wajib sertakan nama akun Instagram Teman-teman di setiap komentar Untuk menghindari penipuan pemenang Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play Tetap memiliki kesempatan untuk menang Salah satu dari tiga hadiah Grand Prize Sehingga tidak usah khawatir Tidak akan dapat hadiah Grand Prize Kecuali Jika sudah mendapatkan salah satu hadiah Grand Prize Maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya Pengumuman pemenang di kolom komunitas Dan Instagram resmi NDevelopers Udah itu aja Bebas mau komentarnya apa saja Dan mau di video mana saja Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang Dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan Maka kesempatannya akan semakin besar Semangat ikut giveaway Terima kasih sudah menonton!